Halo ko friends, disini kita akan memfaktorkan Untuk soal bagian A X kuadrat plus 6X plus 9 Nah disini berarti kita akan cari dulu Dua bilangan Atau kita lembakan dengan A dan B ya Dua bilangan itu Ketika dijumlahkan hasilnya adalah Koefisien dari X yaitu 6 Kemudian dua bilangan tersebut Jika dikalikan disini hasilnya adalah Konstanta yaitu 9 Didapatlah bilangan itu adalah 3 dan 3 Karena kan 3 kali 3 adalah 9 3 tambah 3 adalah 6 Kemudian kita lihat untuk X kuadrat disini Faktorisasinya adalah X kali X Berarti kita tulis disini dalam kurung X Terus dalam kurung satunya X Nah kemudian untuk dua bilangan tadi Yang 3 dan 3 kita akan simpan di dalam kurung ini Nah yang pertama kan 3 positif ya Yang kedua juga 3 positif Berarti disini plus 3 plus 3 Nah jadi untuk X kuadrat plus 6X plus 9 Itu sama saja dengan X plus 3 dikali X plus 3 Kemudian untuk soal bagian B 4X kuadrat min 4X plus 1 Nah berarti disini kita akan cari dua bilangan Yang akan kita lambangkan dengan A dan B disini ya Ketika dijumlahkan hasilnya adalah koefisien dari X Yaitu min 4 Dan ketika dikali itu hasilnya adalah perkalian dari koefisien X kuadrat dan konstanta Berarti disini 4 kali 1 yaitu 4 Dua bilangan itu adalah min 2 dan min 2 Karena kan min 2 kali min 2 4 gitu ya Min 2 plus min 2 itu min 4 Nah selanjutnya kita cari faktorisasi dari 4X kuadrat Yaitu 2X kali 2X Nah jadi kita tuliskan 2X 2X dalam kurung ya Nah kemudian dua bilangan yang sudah kita dapat ini Untuk min 2 yang pertama ini kita akan bagi dengan 2 yang disini Berarti hasilnya adalah min 1 Nah kita simpan di kurung yang sebelahnya Nah dan untuk min 2 yang ini kita bagi dengan 2 yang ini Berarti min 2 bagi 2 adalah min 1 Kita simpan di kurung sebelahnya Nah jadi disini 4X kuadrat min 4X plus 1 Itu adalah 2X min 1 dikali 2X min 1 Kemudian untuk soal bagian C Disini ada X kuadrat plus 2X plus 1 Nah disini juga sama Kita akan cari dua bilangan Yang akan kita lambangkan dengan A dan B Ketika dijumlah itu hasilnya adalah koefisien dari X Yaitu 2 Kemudian ketika dikali itu hasilnya adalah Perkalian dari koefisien X kuadrat dan konstanta Nah koefisien X kuadrat kan 1 ya Kemudian konstantanya 1 Berarti 1 kali 1 sama dengan 1 Nah jadi dua bilangan tersebut adalah 1 dan 1 Karena kan 1 kali 1, 1 1 tambah 1, 2 Nah lalu kita tentukan dulu faktorisasi dari X kuadrat Yaitu X kali X Kita tuliskan menjadi seperti ini Jadi X, X gitu ya Nah kemudian untuk dua bilangan yang sudah kita dapat tadi Kita akan simpan di dalam kurung ini Yang pertama itu plus 1 ya Berarti plus 1 Yang kedua bilangannya adalah plus 1 Jadi plus 1 disini Nah jadi X kuadrat plus 2X plus 1 Itu sama dengan X plus 1 dikali X plus 1 Baiklah koefisien sampai ketemu di soal berikutnya Terima kasih telah menonton!